Intro Halo rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada Salam berjumpa kembali melalui perkuliahan daring Di mata kuliah ekonomi internasional Pada hari ini dengan saya, Tau Sigiweil Sudah pada pertemuan kita minggu lalu Kita sudah belajar konsep dasar ekonomi internasional Perbedaan antara ekonomi internasional dengan bidang ilmu ekonomi lainnya Dan beberapa alasan serta penghambat terjadinya perdagangan internasional lintas negara di dunia Pada hari ini, kita akan memulai mengupas teori perdagangan internasional Dan kita mulai dari pemikiran mashab merkantilisme Yang akan menjadi pokok pembahasan kita pada hari ini Oleh karena itu, silakan Anda simpah videonya Dari awal sampai dengan selesai Sudara pada hari ini, kita akan belajar teori perdagangan internasional Dan kita akan melihat teori pada mashab merkantilisme Kita katakan teori perdagangan internasional mashab merkantilisme Karena teori yang kita diskusikan adalah Bahwa pemikiran para ahli pada tahun 1500-an sampai 1750-an Tepatnya sebelum ada pemikiran kaum klasik Yang dipelopori oleh Adam Smith dan pengikutnya Sehingga kalau kita melihat beberapa literatur Kadangkala teori perdagangan mashab merkantilisme ini disebut juga dengan teori perdagangan praklasik Nah, pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah Apa yang mendorong perdagangan lintas negara di dunia di masa merkantilisme kala itu? Jawabannya lah, yang pertama Perdagangan lintas negara terjadi karena Ada keinginan beberapa negara di Eropa Sebut misalnya Inggris, Belanda, Jerman, Italia Ada keinginan mereka untuk mempertahankan kedolatan negaranya Ingin mendapatkan kebebasan Lalu ingin meningkatkan kemakmuran negaranya Dengan cara melakukan perdagangan dengan negara lain Bahkan tidak jarang kita melihat beberapa negara Eropa Menguasai beberapa negara di dunia kala itu menjadi negara jajahannya Sebagai contoh misalnya Belanda menjajah Indonesia sekitar 350 tahun lamanya Yang kedua, pada masa itu juga sudah mulai terbuka jaringan perdagangan internasional Sehingga memungkinkan transaksi jual-beli lintas negara di dunia Nah ini salah satu faktor pendorong perdagangan lintas negara Di masa merkantilisme Yang ketiga, di masa merkantilisme ini Kepemilikan logam mulia dalam bentuk emas, perak Adalah sebagai salah satu tol ukur atau ukuran kemakmuran sebuah negara Setiap negara di dunia, kemakmurannya diukur dengan cara Berapa banyak emas atau berapa banyak logam mulia yang dimilikinya Nah inilah beberapa alasan kenapa terjadinya perdagangan internasional di dunia Supaya mendapatkan emas, maka mereka harus berdagang dengan negara lain Supaya mendapatkan logam mulia, mereka harus menguasai beberapa negara lain Dan seterusnya Nah kalau kita melihat kemudian apa ide pokok dari masa merkantilisme ini Sebagai penggambaran perdagangan internasional lintas negara di dunia Yang pertama bahwa karena tadi ada suatu pemikiran Atau suatu pemahaman kepemilikan logam mulia ini sebagai ukuran kekayaan Maka masing-masing negara di dunia menumpuk kekayaan mereka dalam bentuk logam mulia Mereka mengumpulkan logam mulia sebanyak-banyaknya Supaya sebagai salah satu takaran bahwa negaranya adalah negara yang makmur Nah upaya untuk meningkatkan logam mulia ini Maka mereka melakukan kebijakan pendorong atau menggiatkan ekspor dan menekan impor Jadi kalau ekspor akan mendatangkan logam mulia Kalau impor akan mengeluarkan logam mulia Supaya logam mulia tidak banyak keluar Maka impor supaya mungkin ditekan Dengan ekspor ditingkatkan Supaya lebih banyak logam mulia masuk ke dalam negeri Nah dengan cara bagaimana adalah Dengan melakukan berbagai kebijakan-kebijakan yang bisa menahan impor masuk ke negaranya Misalnya memberikan biaya masuk impor dan beberapa kebijakan yang bisa menghambat impor lainnya Oke karena kepemilikan logam mulia ini sebagai ukuran kekayaan suatu negara Maka diupayakan adanya surplus perdagangan yang diperoleh oleh masing-masing negara Dengan cara yang seharian tadi meningkatkan ekspor dan menekan impor Nah kemudian kalau misalnya mereka memiliki logam mulia yang lebih banyak Maka negara-negara yang di dunia bisa memperluas perdagangan dengan negara lain Misalnya membeli armada, kapal dan seterusnya Yang akan memungkinkan mereka memperluas perdagangan mereka dengan negara lain Oleh karena itu kalau kita melihat apa dampak yang dimunculkan adanya merkantilisme Yaitu pertama adanya atau lahirnya kolonialisme imperialisme Ini tidak bisa dihindarkan bahwa negara-negara Eropa menjajah beberapa negara di dunia Ya itu dengan cara atau dengan tujuan untuk menguasai negara tersebut Agar bisa mendapatkan kekayaan alamnya dan bisa dibawa ke negaranya Nah akhirnya kolonialisme imperialisme Seperti yang saya katakan tadi bahwa negara Indonesia Ya dijajah oleh Belanda kurang lebih 350 tahun lamanya Dan tidak hanya Indonesia Beberapa negara lain juga menjadi negara jejahan beberapa negara Eropa di dunia Nah selain dampak yang dimunculkan adalah imperialisme atau kolonialisme imperialisme Ada juga dampak positifnya Arti yang dimunculkan dengan adanya imperialisme atau merkantilisme ini Yaitu aktifnya perdagangan internasional Lintas negara sudah mulai melakukan hubungan dagang satu negara dan negara lain Lalu selain itu juga adanya perkembangan teknologi baru Supaya bisa meningkatkan produksi Maka harus ada alat yang harus dilakukan Teknologi baru yang bisa digunakan untuk meningkatkan produksi Misalnya kita kenal ada penemuan mesin uap ya di kala itu Nah kemudian kalau kita melihat beberapa pokok pemikiran merkantilisme ini Atau pada masyarakat merkantilisme ini terkait dengan perdagangan antar negara di dunia Maka kita bisa mengatakan kita bisa melihat bahwa negara-negara di dunia Ya khususnya negara di Eropa menitiberalkan pada perdagangan lintas negara Artinya bahwa perdagangan internasional ini sebagai salah satu motor penggerak pembangunan di negaranya Nah hasrat untuk mencapai kemakmuran inilah yang akan mendorong mereka untuk melakukan perdagangan lintas negara Ya dengan cara melakukan hubungan dagang ke beberapa negara di dunia Lalu ada juga usaha untuk membangun kekuasaan Ya dengan cara menguasai beberapa negara atau menjajah beberapa negara Kemudian kebutuhan akan kekuasaan dengan melakukan perdagangan Dan bisa juga dengan menyebarkan misi keagamaan Pada masa merkantilisme kalau kita lihat pemikirannya Ini mengatir beratkan pada pandangan bahwa kegiatan perdagangan ini merupakan Salah satunya kegiatan ekonomi yang bisa memberikan surplus ekonomi Karena dengan berdagang misalnya dengan negara lain akan mendatangkan emas Dan kalau misalnya emas ini sebagai ukuran kemakmuran Dengan perdagangan lah bisa meningkatkan kemakmuran sebuah negara Merkantilisme menempuh kebijakan perdagangan dengan cara protektif Yaitu meningkatkan ekspor dan menekan impor Supaya surplus perdagangannya terus ada Dan bisa mendatangkan lebih banyak roga mulia ke negaranya Dan beberapa bukti juga bahwa Merkantilisme ini menempuh perdagangan yang protektif Mereka memberikan subsidi kepada industri-industri yang potensial Sebagai industri yang memiliki nilai ekspor yang lebih tinggi Agar apa nilai produk yang dihasilkan bisa lebih kompetitif di luar negeri Jadi dengan memberi subsidi pada industri tertentu Maka produksi atau produk yang akan dijual tentu lebih murah Dan bisa bersaing di pasar internasional Nah kalau kita melihat para pemikirnya Atau para ahli di masa Merkantilisme ini adalah Misalnya kita melihat dari pemikiran Jane Boudin Yang lahir sekitar tahun 1500-an Atau 1530-an sampai 1596 Nah sejarah mencatat bahwa Jane Boudin ini adalah merupakan ilmuwan kebangsaan Perancis Sehingga kalau kita klasifikasinya merupakan pemikir dari Perancis Oke apa ide pokok pemikiran dari Jane Boudin ini Jane Boudin mengatakan bahwa pertambahan uang dalam bentuk logam mulia di sebuah negara Dapat didapatkan atau dapat ditingkatkan dengan cara melakukan perdagangan luar negeri Oleh karena itu kalau misalnya uang terus bertambah Maka menurut Jane Boudin akan mengakibatkan kenaikan harga Memang pada jangka pendek kenaikan harga ini akan menguntungkan para pengusaha Karena ada tambahan pendapatan yang mereka peroleh Namun menurut Jane Boudin akan memberikan dampak buruk pada negara Apabila ini terus terjadi peningkatan harga Yaitu penurunan daya beli dan seterusnya Nah kenaikan harga ini menurut Jane Boudin bahwa ini bisa dipicu oleh pertambahan logam mulia Apabila logam mulia bertambah ini menggambarkan money supply bertambah Money supply bertambah menunjukkan atau mengerahkan pada kenaikan harga-harga Yang kita sebut dengan inflasi Yang kedua adalah praktik monopoli yang dilakukan oleh pemilik modal dan negara Jadi pemilik modal kala itu diberikan kewinangan yang lebih spesial Sehingga menjadi monopoli mereka di dalam perekonomian Kemudian kelangkaan produk dalam negeri karena ekspor yang dominan Ini akan mendorong peningkatan harga Karena ada upaya untuk meningkatkan ekspor sehingga ada kelangkaan di dalam negeri Oleh karena itu keterbatasan jumlah produk di dalam negeri akan mendorong peningkatan harga Seperti teori sapling kita pelajari Kemudian pola hidup mewah pada Kala itu kaum bangsawan dan raja-raja Mereka berfoya-foya dan kemudian tentu akan mendorong peningkatan konsumsi yang bisa mengharap pada peningkatan harga Lalu menurunnya nilai mata uang logam karena isi karat yang sudah mulai dikurangi Kala itu beberapa pebisnis sudah mulai mengurangi isi karat Sehingga isi karat dari logam mulia yang mereka perjual belikan Sehingga membuat nilai mata uang logam ini mengalami penurunan Nah inilah sebagai faktor-faktor yang bisa memicu inflasi atau peningkatan harga dikala itu Lalu kalau kita lihat pemikir yang kedua lah Nah di masa mekantilisme lah Thomas Moon Yang lahir sekitar tahun 1571 sampai 1641 Nah kalau kita melihat pemikirannya Sebelum itu kita lihat misalnya asal atau profit dari Thomas Moon Ini merupakan sodagar atau pedagang dari Inggris Nah apa pemikiran dari Thomas Moon ini memahami tentang perdagangan internasional Menurut Thomas Moon bahwa untuk meningkatkan kekayaan negara dapat dilakukan dengan melakukan perdagangan Nilai ekspor ini harus lebih besar dari nilai impor Berarti harus ada surplus perdagangan dengan negara lain Dengan cara meningkatkan ekspor dan menekan impor Kemudian negara yang memiliki terlalu banyak uang Ya sebenarnya tidak baik Karena akan meningkatkan harga atau inflasi Peningkatan inflasi pada akhirnya akan menurunkan daya buli masyarakat Penurunan daya buli akan menurunkan konsumsi Penurunan konsumsi akan mempengaruhi atau menurunkan permintaan Berarti akan mempengaruhi penyerapan produk yang dihasilkan oleh sektor produksi atau sektor swasta Lalu akan mempengaruhi volume perdagangan Nah oleh karena itu menurut Thomas Moon Bahwa kelebihan money supply di sebuah negara ini suatu faktor yang perlu diwaspadai Karena bisa mengganggu sistem perdagangan di negara tersebut Lalu pemikir dari masyarakat mekantil semuanya adalah Jean Baptiste Colbert Yang lahir sekitar tahun 1619 sampai 1683 Nah kalau kita lihat profil dari Jean Baptiste Colbert Yang merupakan menteri utama bidang ekonomi dan keuangan Perancis Nah apa yang dipikirkan atau apa buah pemikiran dari Jean Baptiste Colbert ini terkait dengan perdagangan internasional Semasa Jean Baptiste Colbert sebagai menteri utama bidang ekonomi dan keuangan di Perancis Dia mendorong untuk peningkatan usaha sektor kerajinan Kemudian dia mendorong juga adanya perdagangan di lintas negara dengan cara memberikan keringanan biaya impor Supaya memudahkan transaksi ekspor dan impor di lintas negara Kemudian di masa Jean Baptiste Colbert ini juga ada suatu hak istimewa kepada para pemilik modal Dan kepada para sodagar Ya yaitu adanya hak istimewa monopoli Menguasai pasar Ya oleh karena itu Sebenarnya tujuannya adalah Untuk memacu produksi atau meningkatkan produktivitas dari kaum sodagar Atau para pemilik modal Dan mereka memberikan monopoli kepada kaum sodagar Atau para pedagang atau para perusahaan Maka akan memicu mereka untuk terus berkarya, berproduksi Yang bisa meningkatkan ekspor ke luar negeri Lalu Jean Baptiste Colbert juga mendorong pengembangan ilmu pengetahuan Dengan membuka beberapa sekolah-sekolah atau akademik Dengan tujuan agar penduduknya bisa bersekolah dan memiliki pengetahuan Sehingga bisa menciptakan teknologi baru untuk peningkatan produksi Yang bisa menunjang kegiatan perdagangan lintas negara Lalu pemikir yang lain adalah Sir William Petty Yang lahir sekitar 1623 sampai 1687 Nah kalau kita lihat profil dari Sir William Petty ini Yang merupakan akademisi dari Oxford University Apa pemikiran yang dikemukakan oleh Sir William Petty? Yang pertama bahwa nilai suatu barang ini Kadang-kadang kita mengukurnya dengan cara banyaknya Tengah kerja yang dipekerjakan untuk menghasilkan produk tersebut Tetapi menurut Petty atau William Petty Bahwa bukan dari banyaknya yang mengerjakan produk tersebut Tetapi diukur dari biaya yang diperlukan Untuk mempertahankan hak-hak para pekerja Jadi misalnya supaya pekerja itu terus bekerja Maka tentu mereka harus dibiayai Biaya yang digunakan Untuk mempertahankan para pekerja inilah yang kemudian Sebagai ukuran dari nilai produk yang dihasilkan Kemudian para pemikiran dari Sir William Petty ini Juga lebih mengarah ke moneter Dia mengatakan bahwa harga uang adalah merupakan tingkat bunga Sehingga kalau misalnya pengusaha akan meminjam uang Maka nilai investasi yang dilakukan adalah Sebesar tingkat bunga yang terjadi pada saat itu Oleh karena itu Apabila terjadi peningkatan uang beredar Seperti pemikiran sebelumnya yang saya jelaskan Bahwa pada masa merkantilisme Ada dorongan negara untuk mengumpulkan emas Atau logam mulia sebanyak-banyaknya Berarti manis supply semakin bertambah Maka menurut Sir William Petty Peningkatan jumlah uang beredar ini Akan menurunkan tingkat bunga Jadi kalau misalnya manis supply bertambah Suku bunga akan turun Suku bunga turun akan memicu investasi bertambah Investasi bertambah akan mendorong peningkatan perdagangan Dan seterusnya akan meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan ke Arab Jadi ini pemikiran dari Sir William Petty Nah dari berbagai pemikiran yang sudah kita jelaskan tadi Maka sesungguhnya dalam perdagangan atau pemikiran masak merkantilisme ini Ada berapa pengaturan dan pengaturan yang mereka lakukan untuk melindungi perdagangan mereka dan negara lain Apa pengaturan? Yang pertama adalah Mereka memberikan kebijakan ekspor di pacu dan impor di tekan atau dibatasi Supaya mempertahankan surplus neraca pembayaran mereka Kemudian ekspor logam ke luar negeri kalau bisa tidak boleh atau dibatasi Karena logam mulai ini sebagai salah satu ukuran kemakmuran sebuah negara Lalu industri-industri yang bisa menghasilkan produk yang potensial ekspor ini diberi subsidi Supaya dia lebih kompetitif Karena ada subsidi maka nilai produk yang dihasilkan oleh industri tersebut relatif lebih murah Dan bisa bersaing di pasar internasional Kemudian pengaturan yang lain yang dilakukan di masak merkantilisme ini adalah Ekspor bahan mentah dibatasi Bahan mentah yang digunakan dalam negeri dibatasi di ekspor ke luar negeri Tujuannya supaya ada tetap stok yang dibutuhkan di dalam negeri untuk proses produksi Dan kemudian bisa menurunkan harga jual dari bahan baku itu juga dalam negeri Kalau misalnya ya, saplanya cukup banyak Akibatannya atau dampaknya nanti tentu ke nilai jual produk yang diproduksi Tidak terlalu mahal yang bisa kompetitif di pasar internasional Kemudian barang modal dilarang di ekspor ke luar negeri Lalu pengaturan yang lain adalah tenaga teknisi juga dilarang berimigrasi ke luar negeri Karena memang dibutuhkan di dalam negeri untuk menghasilkan produk Yang akan diproduksi kemudian untuk di ekspor ke luar negeri Pengaturan yang lain adalah agar harga produk dalam negeri dapat dipertahankan rendah Maka tenaga kerja di dalam negeri dibayar dengan upah yang paling rendah Serendah mungkin Karena biaya produksi tentu bergantung pada biaya tenaga kerja yang dikeluarkan Kalau misalnya biaya tenaga kerja atau upahnya tinggi tentu akan mempengaruhi biaya produksi Biaya produksi tinggi akan mempengaruhi harga jual dari produk Jadi supaya harga produk itu tetap dipertahankan rendah Maka upah yang dilakukan adalah Pengaturan yang dilakukan adalah Mendaikan harga upah serendah mungkin Kemudian dilakukan juga kebijakan monopoli usaha Dan mengusahai dari daerah jejahan Kemudian mempunyai kesatuan pendangan bahwa Pemerintah harusnya Seharusnya Mampu mengatur perdagangan secara ketat Jadi adanya intervensi yang berlebihan dari negara untuk Mengontrol, mengatur sistem perdagangan di negara tersebut Nah inilah pemikiran-pemikiran atau pengaturan-pengaturan yang dilakukan di masa merkantilisme Untuk melindungi perdagangannya dengan negara lain Nah pemikiran-pemikiran yang sudah kita jelaskan tadi Tentu menimbulkan kritik Yaitu terutama dari kaum klasik Yang dipelopori oleh Adam Smith Bahwa pemikiran-pemikiran tersebut sebenarnya keliru Oleh karena itu dikritisi oleh Adam Smith Apa kritikan Adam Smith atas pemikiran masa merkantilisme ini Yang pertama Adam Smith mengatakan bahwa Ukuran kemakmuran negara itu tidak diukur dari Banyaknya logam mulia yang dimiliki Melainkan ukuran kemakmuran dari negara tersebut adalah Bagaimana negara tersebut mengembangkan produksi barang dan jasa Yang bisa diukur dengan gross national product Semakin tinggi GMP-nya akan menggambarkan peningkatan kemakmuran di negara tersebut Bukan dari peningkatan logam mulia yang dimilikinya Yang kedua kemakmuran suatu negara yang didasarkan pada jumlah value added atau nilai tambah yang ada pada PDB Serta surplus pada neraca pembayaran Jadi kemakmuran negara ini kita ukur dengan cara melihat nilai value added atau nilai tambah yang didapatkan dari PDB yang diproduksi oleh mas-masa negara Lalu kekayaan negara ini menurut Adam Musbid bahwa dapat diperoleh dengan cara penerapan license fair atau pembebasan Atau meminimumkan intervensi pemerintah pada perdagangan Yaitu dalam menerapkan perdagangan bebas di negara lain Jadi license fair inilah menjadi salah satu kata kunci pada sistem perekonomian klasik yang kita kenal di dalam ekonomi micro atau ekonomi makro Minimnya campur tangan pemerintah Lice fair atau perlunya perdagangan bebas Pemerintah tidak perlu mencampuri soal perdagangan pemerintahnya sebagai regulator Ini yang disarankan oleh kaum klasik atau Adam Smith kala itu Kemudian menurut Adam Smith juga sebagai kritikan atas pemikiran masyarakat merkantilisme ini Bahwa perdagangan bebas meningkatkan kompetensi yang mengarah kepada spesialisasi berdasarkan keungguhan absolut yang dimiliki oleh masing-masing negara Dengan adanya perdagangan bebas maka setiap negara nanti akan mengarah kepada spesialisasi pada produk-produk tertentu yang lebih efisien Nah kalau misalnya mas-masa negara berfokus pada produk yang atau spesialisasi pada produk yang lebih efisien Tentu akan menambah tingkat produksi yang dihasilkan Apabila dibandingkan kalau misalnya semua produk tersebut dihasilkan Nah spesialisasi ini akan meningkatkan produktivitas dan efisien Seperti yang kita pelajari di ekonomi mikro Tenaga kerja yang spesialisasi pada bidangnya akan meningkatkan produktivitasnya Pada akhirnya akan mendorong peningkatan efisiensi dan produksi lebih banyak Peningkatan produktivitas dan efisiensi juga akan meningkatkan PDB Dan akhirnya ya serta serpos perdagangan yang identik dengan tingkat kemakmuran di sebuah negara Jadi bahwa pemikiran masa merkantilisme tentang ukuran kemakmuran sebuah negara Dari banyaknya logam mulia yang dikumpulkan Menurut Adam juga sebuah pemikiran yang keliru Seharusnya untuk mendorong peningkatan kemakmuran sebuah negara Yang perlu dilorong adalah peningkatan V-Ledit atau peningkatan JNP sebuah negara Bukan peningkatan kepemilikan logam mulia Jadi barangkali itu penjelasan materi perkulian kita pada hari ini Terkait dengan teori perdagangan internasional masa merkantilisme Saya berharap bisa dipahami dan nanti kita bisa berdiskusi pada forum diskusi yang disediakan Kurang lebih saya memaaf, semoga bermanfaat Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih